Ketiga anaknya Ketiga anaknya pun kaget karena melihat uang yang begitu banyak di berangkas guys Mereka pun sangat senang dan segera pergi dari rumah dengan membawa uang itu guys Si ayah pun sangat sedih ditinggal sendirian bersama hewan langka itu guys Tapi tiba-tiba si hewan berteriak-teriak kencang dan kemudian keluarlah sebuah telur emas dari hewan itu sehingga membuat si kakek kembali senang guys Jadi ceritanya ada tiga ciciwi sedang tertawa di dekat jendela kelasnya tuh Kemudian dateng seorang pria yang pengen nembak si cewek yang di tengah itu guys Tapi si cewek malah nolak Tapi si pria itu tetap berusaha untuk dapetin cewek itu guys Jadi dia balik lagi nih dengan membawa tanda hati yang dipanah gini Tapi si cewek tetap menolaknya guys Hingga pada akhirnya si pria dateng lagi nih Tapi kali ini dia membawa hati asli yang ada di dalam tubuhnya guys Dan seketika si ciwi-ciwi itu langsung pada senang dong Kemudian si pria meninggal nih Dan ciwi-ciwi itu langsung memakannya guys Ternyata mereka adalah manusia kanibal guys Ih serem banget ya Suatu hari ada putri salju yang masuk di rumah kecil milik kurcaci guys Dia menaruh sepatu di rak sepatu para kurcaci dan dia pun tertawa guys Karena melihat sepatu-sepatu para kurcaci itu kecil banget Dia pun melihat buku Melihat baju Hingga dia pengen minum pun pake gelas yang kecil banget kayak gini guys Eh tiba-tiba dia mules tuh Dia pun masuk ke WC Dan mulai BAB tuh Setelah selesai dia pun nyalahin kerannya kan Untuk siram kotorannya Eh tapi kok gak bisa-bisa Akhirnya dia pun pergi Dan ketika para kurcaci itu dateng Mereka kebingungan tuh Lah kok ada kotoran gede gini Ada nenek-nenek yang sedang keluar rumah tuh Tiba-tiba muncul si ekol reserigala dari semak-semak Dan langsung masuk ke rumah si nenek itu guys Dia pun mulai mencari nih Siapa tau masih ada orang kan di rumah itu Ketika dia sudah masuk di salah satu kamar Kok ada selimut yang bergerak gini ya Akhirnya dia pun buka tuh selimutnya Tapi gak ada orang guys Eh ternyata selimut itu bergerak karena jendelanya kebuka gini Serigala itu pun langsung tutup jendelanya guys Kemudian keluar dari kamar itu Dan tiba-tiba si nenek itu dateng guys Sambil membawa beruang yang sudah dia baku hantam nih Si serigala itu pun panik Karena lihat hal itu guys Tak lama kemudian Dia pun langsung dijadiin pajangan dinding nih Sama si nenek itu guys Ada perempuan dan laki-laki mau naik tebing nih Dia awali dengan perempuan yang pertama naik Kemudian baru si laki-laki Ketika mereka sampai di atas Dan melewati dua batu kayak gitu Terus si perempuan lihat peta nih Tapi laki-laki itu malah langsung jalan lurus Ingin menaiki tebing yang ada di depannya tuh Padahal disitu ada tanda silang gitu Dan ketika dia mulai memanjat Batu tebing yang dia pegang itu jatuh guys Hingga dia pun kehilangan keseimbangan Dan langsung jatuh ke bawah tuh Beruntung di bawah itu Ada orang yang membawa jerami di mobilnya Sehingga si pria yang jatuh itu Malah jatuh disitu guys Mereka pun senang Dan langsung minum bareng tuh Sampai jumpa